PEMBICARA 1 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 Ibu yang tadi ada juga seorang ayah yang memberitahu kepada anak laki-lakinya yang memasuki usia remaja bahwa ia boleh diberikan mobil tetapi ketika mengendarainya ia harus memperhatikan dan mematuhi batas kecepatan. Tidak hanya itu kalau ia juga harus sampai di rumah pada jam 11 malam, kalau tidak maka anak laki-laki tersebut tidak boleh membawa mobil lagi. Saudara apakah para orang tua tersebut ketika memberi nasihat kepada anaknya sebenarnya untuk melumpuhkan semangat muda anak-anak mereka? Apakah ini merupakan hal yang tidak adil? Sebenarnya tidak demikian karena mereka adalah orang-orang yang bijak yang membatasi anak-anak mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Saudara kesetiaan yang paling baik itu terlihat apabila kesetiaan itu diuji. Di Taman Eden ketika Tuhan menguji Adam dan Hawa, Tuhan membiarkan mereka untuk memakan buah apa saja secara bebas kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara tampaknya ini bukan suatu ujian yang sangat sulit karena bagaimanapun mereka boleh makan buah dari pohon yang lain dan tentu saja ada ratusan bahkan ribuan jenis pohon yang ada di sana. Akan tetapi sayang sekali mereka gagal untuk percaya dan taat kepada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mereka harus menerima konsekuensi yang ada bahwa mereka akan mati baik secara fisik maupun secara rohani. Apa sebenarnya tujuan untuk menguji dan diuji? Sesungguhnya ujian itu dapat memperlihatkan bagaimana keberanian dan karakter kita yang sesungguhnya. Tujuan kita diuji itu bukan untuk melihat kita gagal. Tujuannya itu ialah untuk melihat bagaimana sifat kepatuhan kita kepada Tuhan, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita memilih untuk tetap percaya kepada kehendak Tuhan? Apakah kita tetap mengakui hak Tuhan untuk memerintah di dalam hidup kita dan mengakui kewajiban kita untuk diperintah olehnya? Saudara Tuhan Allah menghendaki kesetiaan dan kasih kita dalam setiap ujian yang kita lalui. Sebagaimana hal ini ditujukan dalam Ayub 23 ayat 10 yang berbunyi Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Saudara Ayub melihat ujian yang ia alami itu sebagai ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan. Serta untuk memurnikannya semurni emas. Karena emas dimurnikan dengan cara dicairkan. Maka begitu pula ujian kita yang dirancang bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi untuk memperlihatkan bagaimana kasih kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saat kita menghadapi ujian dalam hidup ini, tetaplah setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami memulai hari baru dengan merenungkan firman Tuhan bersama. Sekalipun kami dalam rumah kami masing-masing. Tetapi sukacita Tuhan itu tetap sama dan tetap baru bagi kami. Tuhan bersyukur untuk firmanmu yang hari ini mengingatkan kami kembali. Bagaimana kesetiaan kami, bagaimana kasih kami yang seharusnya terus kami nyatakan. Sekalipun kami menghadapi begitu banyak ujian di dalam kehidupan ini. Tuhan seringkali ujian itu datang tidak kami pikirkan, kami mungkin kesulitan bagaimana kami harus menghadapinya. Tapi biarlah ujian itu menjadi satu cara yang Tuhan pakai untuk memurnikan kami semurni emas. Sehingga kasih dan kesetiaan kami pun kepada Tuhan semakin teruji. Tuhan hari ini hambamu menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam segala aktivitas, kesibukan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka, memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Tetap memberikan mereka kekuatan dan sukacita yang melampaui segala akal manusia. Sehingga di dalam segala pergumulan, pencobaan pun mereka tetap terus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan yang tidak pernah pudar, pengharapan yang tidak pernah padam. Sekalipun ada berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Bapak biarlah Tuhan terus menjaga kami, berikan kami kesehatan, berikan kami semangat di dalam menjalani sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya hari ini sukacita surga itu terus bersama dengan kita, memimpin dan menyertai seluruh kehidupan kita. Amin. God bless you.